Pada soal ini kita punya barisan A1, A2, A3, A4, A5, dan seterusnya adalah barisan geometri. Kemudian akan dibentuk barisan baru C1, C2, C3, C4, C5, dan seterusnya. Dengan CN itu sama dengan AN berpangkat 3 untuk setiap N sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah kita diminta untuk membuktikan bahwa barisan baru tersebut juga merupakan barisan geometri. Nah perhatikan barisan geometri yang ini. Karena barisan tersebut adalah barisan geometri, maka hasil bagi antara setiap dua suku yang berdekatan itu nilainya sama. Nah dirumuskan dengan R sama dengan. Nah hasil bagi antara suku kedua dengan suku pertama, yaitu A2 per A1. Nah ini sama dengan hasil bagi antara suku ketiga dengan suku kedua, yaitu A3 per A2. Nah ini juga sama dengan hasil bagi antara suku keempat dan suku ketiga, yaitu A4 per A3. Begitu juga untuk hasil bagi antara suku keempat dengan suku keempat. Nah ini bisa kita simpan terlebih dahulu. Selanjutnya perhatikan barisan barunya. Di sini kita punya barisan barunya C1, C2, C3, C4, C5, dan seterusnya. Dengan CN itu sama dengan AN berpangkat 3. Nah kita akan ubah bentuk barisan ini ke bentuk A dengan menggunakan rumus yang ini. Jadi untuk C1 kita dapat A1 berpangkat 3. Kemudian untuk C2 kita dapat A2 berpangkat 3. Untuk C3 kita dapat A3 berpangkat 3. Dan untuk C4 kita dapat A4 berpangkat 3. Begitu juga untuk C5 kita dapat A5 berpangkat 3. Nah selanjutnya untuk menunjukkan bahwa barisan ini merupakan barisan geometri. Maka kita akan tunjukkan bahwa rasio antara setiap dua suku yang berdekatan itu sama. Jadi yang pertama kita akan tentukan rasio antara suku kedua dengan suku pertama. Di sini saya lambangkan dengan R21. Nah ini sama dengan suku keduanya A2 berpangkat 3. Ini dibagi dengan A1 berpangkat 3. Nah ini sama dengan A2 per A1. Ini berpangkat 3. Nah selanjutnya kita akan tentukan rasio untuk suku ketiga dengan suku kedua. Nah kita dapat suku ketiga nya itu A3 berpangkat 3. A3 dibagi dengan suku kedua nya A2 berpangkat 3. Nah ini sama dengan A3 per A2 ini berpangkat 3. Selanjutnya kita akan tentukan rasio untuk suku keempat dengan suku ketiga. Nah ini sama dengan A4 berpangkat 3. Nah ini sama dengan A4 per A3 berpangkat 3. Selanjutnya perhatikan. Nah sebelumnya telah kita dapatkan bahwa A2 per A1 itu sama dengan R. Jadi untuk R21 ini bisa kita tulis R berpangkat 3. Nah kemudian untuk A3 per A2 itu juga adalah R. Jadi kita bisa kita tulis R berpangkat 3. Nah kemudian untuk A4 per A3 itu juga kita dapat adalah R. Jadi kita bisa tulis untuk R43 ini adalah R berpangkat 3. Nah dari sini kita dapat bahwa R21 sama dengan R32 sama dengan R43. Artinya rasio setiap dua suku itu sama. Sehingga untuk barisan baru ini adalah barisan geometri. Jadi terbukti bahwa barisan baru yang dibentuk itu merupakan barisan geometri. Karena memiliki rasio antara setiap dua sukunya itu sama. Oke saya kira cukup untuk pertanyaan ini. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya.